Mayatnya disitu udah bercampur sama roti Hai guys, selamat datang kembali di channel Finally bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral di twitter Ataupun berita di korea sana Karena ada salah satu pekerja di toko roti yang terkenal banget Cabangnya udah ada di mancanegara Yang katanya gak sengaja tuh kayak kegiling di mesin itu Dan tapi seakan-akan tidak terjadi apa-apa Dan mereka melanjutkan pekerjaan Dan you know, itu rotinya berarti udah bercampur bersama daging manusia Yang tadi udah kegiling itu serem banget sih guys Dan kenapa kok mereka diem aja seolah-olah nothing happen So kalau kalian penasaran gimana kisah lengkapnya Jangan lupa klik like, komen, subscribe dan nyalain loncengnya Pastinya agar kalian gak tinggal resep tadi aku upload video baru Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya Nah ini aku bacain threadnya di twitter Nah jadi ada sebuah toko roti di korea Yang bernama Paris Bagoutte Kalau gak salah pengucapan ku ya Nah ini tuh rotinya ini udah menjamur dimana-mana Kayak di korea tuh udah banyak banget Udah kayak Starbucks kali ya Kalau disini udah ada dimana-mana gitu Paris Bagoutte ini konsepnya tuh kayak mirip-mirip Paris, Perancis, Eropa, Eropa gitu guys Tapi mereka nih menjual rotinya ya Diproduksi di korea sana ala-ala korea gitu Paris Bagoutte ini atau PB ya singkatannya ini Dimiliki oleh konglomerat Yang berasal dari SPC Group Yang juga memiliki pabrik roti dan kue kering Yang mereka jual di PB itu guys Nah SPC Group ini juga mengoperasikan merek-merek asing Seperti kayak Shake Shake, Baskin Robbins Kalau kalian tau es krim itu Dan Kindonat Siapa disini yang suka dengan Kindonat Jamba Juice Ya pokoknya banyak banget Ini tuh kantornya tuh di korea Ini yang punya orang korea Jadi bisa bayangin setajir apa ya orang ini Lalu guys pada jam 6.20 KST waktu korea sana Di tanggal 15 Oktober tahun 2022 Seorang wanita berusia 23 tahun Yang bekerja di lantai pabrik Kayak dihancurkan Sampai hack oleh mesin mixer Setelah celemeknya tersangkut Ih bayangin Itu pas dia lagi kayak bekerja gitu Tiba-tiba celemeknya tuh nyangkut di mesin Dan ikut kayak masuk gitu Serem banget dah Nah mixer ini guys Seharusnya dioperasikan oleh 2 orang Tapi pada waktu itu Dia bekerja sendirian Nah loh Temennya kemana coba Kok dia sendirian Jadi kayak gak ada yang Ngawasin gitu Kalau terjadi apa-apa Dari waktu saya bekerja di pabrik ramen Ini berdasarkan pengalaman yang bikin thread ini ya Saya dapat memberitahu kamu Bahwa mesin ini memiliki mekanisme keamanan Yang menghentikannya Siapapun yang bekerja di lantai pabrik Dapat memberitahu kamu Bahwa sulit untuk memulai kembali Tetapi itu sangat perlu Oh jadi ini tuh sebenernya bisa dihentikan Mestinya Cuma karena dia sendirian Ya siapa yang bisa nolongin gitu kan Jadi kayak pabrik yang seukurannya udah gede banget Cabangnya udah dimana-mana Dimaca negara Tapi keselamatan karyawannya tuh kayak gak diperhatikan Itu kayak gak masuk akal gitu Apakah memang sengaja karyawannya jadi kayak Tumbal di pabrik itu supaya laku Eh orang Indonesia kali ya jadi tumbal Kalau di kore ada tumbal gak ya Cuman kayak Gak makes sense aja Masa iya dia sendirian Seluas itu dan sebanyak itu pekerjanya ya guys Itu akan cukup tragis Tetapi pabrik SPC mulai berproduksi lagi Keesokan harinya Dan orang-orang yang telah menyaksikan Penghancuran rekan kerja mereka Diberitahu untuk melaporkan Sif mereka tepat di sebelah Tempat mayatnya yang hancur Terhampar sekitar Hanya 24 jam yang lalu Wow berarti kayak Orang-orang gak engeh Apa pura-pura gak peduli gitu loh kayak Yaudah mereka tetap bekerja Kesokan harinya Sementara itu Mayatnya Disitu Udah bercampur sama Roti Nah setelah tekanan publik nih Aduh banyak yang ngeprotes Akhirnya SPC memberi mereka cuti Atas kayak beduka lah gitu guys Nah SPC juga menanggapi kritik yang mengatakan Bahwa mereka tidak berkewajiban Untuk memasang mekanisme keselamatan Lah gimana masak perusahaan segede itu Gak ada kayak mekanisme keselamatan sih Nah setelah isiden ini Banyak yang protes Akhirnya membuka mata Kayak Ini seharusnya tuh dapet jaminan keselamatan Kayak di UGD Tapi parah banget sih Maksudnya gak ada jiwa kemanusiaannya Gak ada empatinya untuk kayak Ya dibawa ke rumah sakit atau gimana Bukan malah dibiarin kan SPC memiliki sejarah aktif Dalam pembubaran serikat pekerja Pembalasan terhadap serikat pekerja Di jajaran mereka Dan memaksa pekerja serikat pekerja Untuk beralih ke anggotaan serikat Ke FKTU Management Atau Rama Industri Dari KCTU Rama Pekerja Oh jadi emang kayak Track recordnya nih Perusahaan SPC ini kayak sering memaksakan pekerjanya Ya pokoknya Buruk lah itu masa lalunya gitu Nah menanggapi hal ini ada kampanye boykot aktif terhadap Paris Bagutte Dan properti SPC lainnya di Korea yang didukung oleh KCTU Oh jadi banyak yang ngeboykot si Paris Bugete Dan kayak apa perusahaan-perusahaan lainnya Kayak tokoh-tokohnya gitu Terus ini parah sih guys Nah pada hari kematian si pekerja itu Alih-alih mengakui insiden tersebut PB atau SPC itu mengumumkan gelombang ke-9 ekspanasi internasional toko Bagutte Paris Wow bukannya dia mengakui Tapi justru dia kayak malah mengumumkan Ada gelombang ke-9 ekspansi internasional Kayak malah buka cabang Padahal kan ada insiden gitu Dengan lebih dari 6.000 toko di seluruh dunia Mereka memiliki setidaknya 99 toko di Amerika Serikat Tujuan mereka adalah memiliki 30.000 toko pada tahun 2030 Dan mereka berencana untuk melakukannya dengan roti yang direndam dalam darah pekerja mereka Wow Kementerian Tenaga Kerja Korea tidak akan memberikan sanksi berat tanpa tekanan yang signifikan Oh rotinya udah bercampur dengan darah Manusia parah banget Nih ada detail yang lebih mengerikan SPC mengirim lebih dari 2 kotak kue kering termurah mereka sebagai tanda bela sungkawa Hah jadi Dia mengirimkan kue kering ke keluarga korban Mereka menutupi mesin yang membunuhnya dengan kain putih Dan menyuruh para pekerja untuk melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi Pada tahun 2018 Separuh dari ibu hamil yang bekerja di fasilitas SPC mengalami keguguran Hah kok bisa sih keguguran Tapi guys setelah Presiden Korea Selatan Yon Suk Yol Memeritakan penyelidikan atas insiden itu Akhirnya ketua SPC grup Gun Yong In secara terbuka meminta maaf pada konferensi pres mengakui bahwa membuat karyawan bekerja di lokasi kecelakaan itu salah dan tidak dimaafkan Nah grup tersebut juga berjanji untuk menginvestasikan 100 miliar won atau setara dengan 99 juta dolar untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja selama 3 tahun ke depan Ya jadi selama ini kemana aja loh gitu Tapi tentunya masyarakat tidak puas dengan keputusan itu dan tetap marah guys Nah makanya penjualan di Waralaba, Baugutai, Paris itu telah anjok sekitar 30% dalam seminggu terakhir dibandingkan periode-periode sebelumnya Ya mampu saja loh karena gak tanggung jawab Terus guys seruan untuk memboikot jaringan toko roti ini juga udah menyebar ke luar Korea Selatan Nah pada 20 Oktober Konfederasi Umum Buruh Perancis memberikan penghormatan kepada korban dengan mengadakan demonstrasi di depan Gerai Baugutai di Paris Di ya Paris sana Oke guys jadi segitu aja informasi aku tentang Paris Bugete yang ternyata menjual roti dengan darah pekerjanya yang tidak bersalah apa-apa Gak ada yang ngebantuin kayak seakan-akan tidak ada yang terjadi Tapi ya mungkin karena isiden ini akhirnya pemerintah udah mau menyelidiki kayak dibalik perusahaan ini Jangan-jangan ada isiden yang lebih mengerikan dibanding ini I don't know Nah gimana buat kalian? Kalau misalkan ada informasi yang kelewatan coba komen di bawah Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian And thank you so much for watching and I'll see you in the next video Bye-bye